Nah, kalau dilanjutkan dengan apakah itu akan menjadi modal di pencapresan 2024, nah kita hanya satu aspek saja yang baru kita bahas ya, retorika. Itu hanya salah satu, tapi untuk modal sebagai capres ada banyak hal yang lain. Oke, kalau tidak ada gimana Abed jawabannya? Kalau, iya um, cukup sih. Oke, terima kasih. Oke Pak, mungkin gimana? Oke, sekiranya sudah cukup lah kalau tidak ada lagi. Sudah cukup lama kita diskusi. Oke, siap. Boleh sanggahan dari Bapak atau penilaian dari Bapak? Oke, baik. Baik, pertama terima kasih kelompok 6 telah mempresentasikan PPT-nya dengan baik, seperti minggu yang lalu. Jadi kita membahas sebuah konsep, sebuah teori, retorika, lalu konsep atau teori itu digunakan sebagai pisau, analisis terhadap sebuah kasus. Dalam konteks ini adalah kasusnya Anies Baswedan. Materi yang kita bahas retorika, lalu kasusnya Anies Baswedan. Jadi retorika Anies Baswedan. Saya kira seperti itu, kalian menjelaskan konsep, teori, lalu konsep itu diterapkan pada kasus. Dalam hal ini Pak Anies Baswedan, dari sirsi retorikanya, tadi ada misalnya dalam retorika kan ada tiga unsur, ada logos, patos, etos. Mungkin yang perlu ditekankan juga tidak ada orang yang semua unsur retorikanya itu baik semua itu tidak ada mungkin ya. Atau kalaupun ada sangat jarang. Nah biasanya beberapa tokoh menonjol di satu aspek, tapi kurang di aspek yang lain. Termasuk Pak Anies Baswedan, mungkin di aspek patos dia cukup menonjol ya. Karena patos itu kan biasanya orangnya mampu mengelola emosi. Seperti tadi dikatakan kan Pak Anies itu tenang ketika menghadapi situasi, ketika diberondong oleh pertanyaan tajam gitu. Dia bisa tenang menghadapinya. Nah itu biasanya orang dengan kemampuan logos itu piawe menghadapi situasi. Karena di situ perlu penguasaan emosi. Nah patos itu kan berkaitan dengan emosi, emang psikologi ya. Bagaimana kan seorang retorik yang punya kemampuan patos, selain dia bisa mengelola emosi dirinya, tapi dia juga bisa membangkitkan emosi orang lain. Bisa membuat orang terpukau, kemudian orang itu bisa mengikuti apa yang dia mau. Para motivator, para motivator seperti Mario Teguh, terus ada yang baru lagi, siapa yang perempuan itu? Mari, siapa? Mary Riana. Mary Riana. Nah itu adalah orang-orang dengan kemampuan patos yang tinggi. Jadi membangkitkan apa nama, psikologis. Dengan kata-katanya yang memang bisa membuat orang termotivasi. Kalau pemimpin zaman dulu, ya Bung Karno yang kuat secara patos ya. Kemampuan membangkitkan, dalam beberapa hal, Anies Baswedan punya kemampuan patos yang cukup baik. Tapi aspek logos menurut saya agak kurang. Logos itu kan bukan hanya membangun argumentasi. Kalau argumentasi, Anies bagus. Tapi bagaimana membangun argumentasi dengan data-data yang akurat. Karena logos itu, itu kan yang ditekankan oleh Aristoteles, itu kan menunjukkan bukti-bukti logis atas pernyataan. Nah di situ memang beberapa orang yang punya kemampuan patos, biasanya di aspek logos agak kurang. Bukan tidak baik, tapi agak kurang. Prabowo juga dalam kotak ini punya kemampuan patos, tapi logosnya kurang. Tentu tidak ada orang yang sempurna. Selalu ada menonjol di satu aspek, tapi di aspek yang lain kurang. Nah Presiden Soeharto, Presiden Padamasa Orde Baru itu kebalikan dari Soekarno. Logosnya baik, patosnya yang mungkin sangat kurang. Coba lihat kalau pidatonya Pak Harto. Kan datar banget ya kan pidatonya itu. Jadi orang kalau mendengarkan itu sebetulnya cepat jenuh kalau orang ngomongnya datar gitu kan. Bayangkan kalian misalnya di satu gedung, ada orang yang ngomong, itu ngomongnya datar banget. Kan besen kan ya. Tapi kalau logos, wah itu dia kuat. Data-data ngomong tentang pertanian, datanya kuat. Nah Jokowi juga lebih ke arah logos. Terlepas dari misalnya logosnya ada yang nggak tepat, tapi karakteristik dia itu lebih menonjol di aspek logosnya. Daripada patos. Nah patosnya agak kurang kalau Jokowi. Pak Jokowi ngomongnya juga termasuk yang datar kan. Yang tidak kayak orang motivasi lah. Kayak orang motivator gitu kan. Jadi kira-kira seperti itu. Nah kalau dilanjutkan dengan apakah itu akan menjadi modal di pencapresan 2024. Nah kita hanya satu aspek saja yang baru kita bahas ya. Retorika. Itu hanya salah satu. Tapi untuk modal sebagai capres ada banyak hal yang lain. Tapi nggak apa-apa sebagai wacana diskusi. Bahwa kemampuan retorika juga akan membantu. Ya pasti kan. Karena nanti akan berkampanye, berdebat, dan lain sebagainya. Itu membutuhkan kemampuan retorika yang baik. Ini tentang kasus ya. Yang kedua tentang konsep atau teori retorika. Ini sekaligus dengan materi yang akan saya sampaikan langsung di sini saja sebagian. Bahwa benar ya kita ini seringkali, seperti yang dikatakan Jaudin Rahmat, menganggap retorika itu disamakan dengan omong kosong, bualan, kalimat tak berisi, dan seterusnya. Sehingga ketika ada orang ngomong, misalnya ini ada tokoh yang katakanlah sering ingkar janji. Lalu dia berpidato, misalnya, blablabla akan begini, begini, begini. Nah orang-orang bilang, ah itu cuma retorika doang. Kan sering bilang begitu, ah retorika doang itu. Nah kata-kata, eh retorika doang, itu sebetulnya nggak tepat. Karena itu merendahkan retorika. Karena itu menyamakan retorika dengan omong kosong. Padahal retorika itu bukan omong kosong. Retorika justru kemampuan manusia untuk mengukapkan apa yang ada dalam pikirannya, dalam hatinya. Dengan argumentasi. Itu retorika. Jadi kemampuan yang sangat luar biasa. Nah kalau ada orang yang kita anggap suka, katakanlah, sering ingkar janji gitu ya. Jangan, ah itu cuma, kalau dia ngomong, jangan bilang, ah itu cuma retorika. Bilang saja, itu omong kosong. Gitu aja bilang, itu cuma omong kosong. Jangan bilang, ah itu cuma retorika. Jangan, ya kita yang sudah belajar retorika, jangan sampai mengatakan seperti itu. Bilang saja, itu omong kosong. Ah bohong. Gitu ya. Atau bahasa anak-anak sekarang lah, halu atau apa gitu ya. Ah cuma halu aja itu. Jadi sekali-kali jangan bilang, ah retorika doang itu. Jadi retorika itu posisinya tinggi gitu ya. Kan seni berbicara itu. Mengungkapkan sesuatu. Dan seterusnya, dan seterusnya ya. Oke, saya kira untuk menangkapi, apa namanya, diskusi kita hari ini, saya kira cukup ya. Silahkan ditutup diskusi kita hari ini. Oke, terima kasih dari Pak Hiding atas tambahannya. Terima kasih teman-teman dari kelompok tujuh yang sudah berpartisipasi dan teman-teman yang lainnya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.